Makanya sosok-sosok Satriopiningitnya adalah menjadi contoh toladan Dari para leluhur nusantara yang dulu sudah menguasai berbagai keilmuan Tertulis maupun tidak tertulis Karena orang-orang dulu yang cenderung didalami itu adalah kitab tanpa tulisnya Lebih menyatu dengan alam Salam serdas, salam merayu, merayu, merayu syakudu mati Terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih support dan dukung Surya Lawu Channel Sehingga Surya Lawu Channel dapat berkembang sampai saat ini Pertama-tama kita panjatkan puja dan puja syukur kita kepada Tuhan semesta alam Yang telah memberi kita keberkahan, kenikmatan hidup di alam semesta ini Dan tidak lupa rasa hormat dan bakti kita kepada para sesebo, bini sebo dan guru-guru kita Yang banyak memberi kita wajangan, wajaran, dan pencerahan Untuk pedoman hidup kita di alam semesta ini Dan tidak lupa juga rasa bakti kita kepada kedua orang tua kita Yang telah melahirkan dan membesarkan kita sampai saat ini Pada kesempatan kali ini Surya Lawu Channel mengambil tema Keilmuan Sang Satrio Piningit Untuk menguasai sebuah keilmuan Di alam semesta ini ada dua kitab Yaitu kitab tertulis dan tidak tertulis Kalau bahasa jawanya kitab tanpa tulis Nah untuk menjangkau ilmu makrifat seseorang Itu harus menguasai kedua-duanya Jadi ada peraturan yang ditulis oleh manusia Dan ada juga tatanan yang memang sudah menjadi kodrat dari Tuhan Makanya apabila kita menguasai kitab yang sudah tertulis Kita tidak boleh lupa Harus mempelajari juga kitab-kitab Tuhan yang tidak tertulis Seperti alam semesta Seluruh isi alam semesta dari makhluknya Dari unsurnya Harus kita pelajari juga Ini adalah juga menjadi guru Guru dalam kehidupan kita Sososososososat Trio Piningit yang sudah menguasai ilmu makrifat Seorang yang menguasai ilmu makrifat Sarat mutlak dalam dirinya yaitu penguasaan diri Ataupun pengenalan jati diri Nah di saat orang sudah menguasai dirinya Dia akan menguasai seluruh unsur yang ada di alam semesta Karena seluruh unsur dalam alam semesta ini ada dalam diri manusia Jadi mempelajari kitab Dinulis dan tanpa dinulis Ada yang dari keyakinan Ada juga yang dari alam semesta Makanya tidak semua orang mampu mendalaminya Di saat orang mampu menguasai kedua kitab ini Maka kesempurnaan hidup Ataupun perilaku Dalam kehidupannya Pasti lain daripada yang hanya Menguasai kitab yang tertulis Karena Sebenar-benarnya kitab dari Tuhan Itu adalah Sesuatu yang tidak dapat dituliskan oleh manusia Ataupun dijangkakan oleh manusia Ataupun diramalkan oleh manusia Karena rahasia Tuhan itu sebenarnya manusia itu tidak bisa Meramalkan Itu murni kehendak dari Tuhan Dan seluruh makhluk di alam semesta ini adalah guru Dalam kehidupan kita Makanya sosok-sosok satriopiningitnya adalah menjadi contoh toladan Dari para leluhur nusantara yang dulu sudah menguasai berbagai keilmuan Tertulis maupun tidak tertulis Karena orang-orang dulu yang cenderung didalami itu adalah kitab tanpa tulis Lebih menyatu dengan alam Nah ini Dilahirkan kembali Untuk menjadi contoh atau toladan Bagi semua dalam menjalankan perilaku kehidupan Yang akan merubah tatanan-tatanan yang kurang Baik bagi yang lainnya untuk menyelaraskan Tatanan kehidupan Yang sudah ada sekarang Nah inilah pentingnya kitab Dinulis Lantan potulis Kitab yang tertulis dan tidak tertulis Yang harus kita pahami untuk menyelaraskan antara jiwa dan raga Agar kita mencapai puncak Spiritual yang sebenar-benarnya Semoga bermanfaat Sedikit dari saya Terima kasih atas support dan dukungannya Tetap semangat Dan semoga nusantara kembali Berjaya seperti era dahulu Salam sedas Salam rayu 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 Sagum Jumat Sampai jumpa